Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kapan bang, besok siang Besok siang Woy besok siang Selanjutnya, para public figure ataupun toko tersebut Lebih baik untuk take down konten Ataupun sesuatu yang diucapkan Ada unsur kalimat anjay anjrit BGST Yang kita tadi bahas itu buruk Inilah contoh manusia yang udah terlalu banyak kali masalahnya Menyari uang susah, nyari konten gak laku-laku Ya kan, abis itu covid pula Menyari makan susah Mau jadi selebgram gak terkenal Akhirnya dipermasalahkannya lah Kata-kata yang udah lumrah kali dipake sama semua orang Dan dicariknya lah Kesalahan dari public figure Anjay Tujuannya tak lain tak bukan adalah Agar mendapatkan exposure gratis Supaya public figure pada komen di instagramnya dia Nontonin youtubenya dia Lalu pundi-pundi dolar pun masuk Melalui ascense youtubenya Bang, gak gini kali nyari konten Daripada mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting Mending kau ke belakang kau cek periunasi Kau masih adanya beras kau Atau bagus pagi kau ke depan rumah kau Kau cek token listrik kau Masih adanya listrik kau Jangan sampai mati lampu gelap Kali kepalamu ketengok Anjay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel AgusTV Kali ini ada info dari seputar Rizky Bilar Yang dituduh kata Anjay menggunakan arti yang sangat buruk Lantas Nikita Mirzani membela Rizky Bilar Yang itu menuliskan komentar di kolom komentar dari Lutfi Agizal Bilang Apain lu bahas-bahas soal Anjay Kenapa What the meaning of Anjay Itu kan bahasa gaul Kayaknya dia terlalu Wait Wahai kamu Anjay Sekat mat kau Bagaikan setan yang kepanasan melihat sebuah edukasi dari bahaya Kata Anjay Ingat ini baru part 1 Masih ada 5 part Ada sumber lagi Psikolog Lawyer Ustadz LSM Dan yang lain Sudah siap support Anjay Anjer Anjir Bangsat Merusak moral Moral Masyarakat Indonesia Apalagi anak muda itu tidak dirusak Cuman dengan kata-kata Anjay Nikita Mirzani pun ikut berkomentar Maksud lo apa bilang kaum Anjay Hidup lo kaku banget Kayak kanebo Kalo Anjay dosa gitu Terus kalo gue bilang Ted Lo mau bilang gue kaum apa Untung cuma satu manusia kayak lo Jangan-jangan Lo udah lama ga Ted Makanya Ted Tulis Nikita Mirzani Makin panas Lutfi Agizal sebut Makna kata Anjay bermakna buruk Sebut kaum Anjay bagai setan Lutfi Agizal serang Rizky Bilar Lutfi Agizal kekasih Salsadila Jowita Indra Jaja Putri Putri Pedangdut Iis Dahlia Kembali menabuh genderang perang Dengan kembali Diduga menyindir pesinetron Rizky Bilar Ini setelah Lutfi mengunggah Konten Youtube lanjutan yang masih membahas Seputar Lesti dan Rizky Bilar Kali ini dia membongkar tentang jargon Anjay Yang menjadi ciri khas Rizky Bilar Meski tak menyebut satu nama pun dalam konten yang tayang tersebut Namun semua menduga Lutfi sedang menyerang Bilar Lutfi mengajak seorang pakar tata bahasa dalam kontennya kali ini Yaitu Dokter Tommy Kurniawan Dosen Universitas Negeri Semarang Prodi Bahasa dan Sasra Indonesia Dari percakapan keduanya disebutkan kata Anjay, Anjrit, dan Anjir Adalah berasal dari kata Anjing sebenarnya Yang kemudian dipakai para anak muda gaul yang dipelesetkan Kata-kata itu bisa berpengaruh buruk menurut mereka Wahai kaum Anjay, sekakmat kau Bagikan setan yang kepanasan melihat sebuah edukasi dari bahaya kata Anjay Ingat ini baru part 1 ya Masih ada 5 narasumber lagi Psikolog, Lawyer, Ustadz, Sun, LSM, dan yang lain sudah siap support edukasi ini Tulisnya lewat akun Instagram Masih mau ngomong Anjay lagi Think again Tegasnya Unggahan Luffy ini langsung mendapat respon netizen Mereka tidak setuju tindakan Luffy atas nama edukasi tersebut Kenapa ga dari dulu sih kalo mau ngomong Anjay itu dilarang Kenapa setelah viral gini baru ngangkat kasusnya Lagian kan itu terserah orang mau ngomong apa Mau bilang apa Mau dia public figure Ya mereka juga tetap manusia kali Sekarang kan tergantung orang yang mengartikan kata Anjay itu apa Kalo iri Bilang aja bos Comment at deepshop.id Sorry brother Cukup sedikit koreksi dari sudut mata gue Kata Anjay sekarang lebih ke bahasa pergaulan di luar arti yang sebenarnya Seperti wah keren gokil dan lain-lain Lebih keluapan bahasa di luar dari konteks arti sebenarnya yaitu anjing Jelas akun at aditsur88 Sontak saja Rizky Bilar membalas postingan tersebut Dengan kata Iri bilang Anjay 3 Memandang Anjay 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 Tak hanya itu Para artis juga ikut membanjiri kolom komentar di laman instagramnya Lutfi Seolah-olah tidak setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Lutfi Jangan lupa like 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat postingan orang panas Melihat video orang panas Melihat orang bahagia kepanasan Gampang banget panas Gue curiga jangan-jangan lu lahir di atas kompor Sang sekasih pun Salsa ikut berkomentar Ia merasa terganggu dan ia tidak ingin disangkut-pautkan dengan masalah ini Dan Salsa pun menganfollow Begitu juga pacarnya Lutfi menganfollow Salsa di Instagramnya Setelah ramai diperbincangkan Paginya Lutfi menuliskan dengan kalimat Jika kita tidak pernah melakukan sebuah kelalaian dalam berkata Dan suatu saat kita tahu akan kesalahan tersebut Lebih baik kita take down untuk meredam Saya sudah melakukannya Yuk sama-sama melakukan Semoga saja masalah ini cepat selesai ya Amin